Back to the game terlebih dahulu karena udah ada satu bari Lord Nations yang dibuka mengarah-arah Cibu dan Black Dragon Boom Yang dibuka oleh seorang Gojai selepas lada sempat mengarah-arahnya tumbuh dari seorang banan dan bakal Lord yang gak ada yang tahan Dua pemain dari tim RRQ pun tumbang God Life Berhasil disekir oleh seorang Yudu, Richa yang sampai versik Innocent takut coba untuk melakukan split full satu main Udah mulai coba untuk follow up dan RRQ Berhasil mengembalikan keadaan dengan kebenaran Satu poin di game kita yang kedua Versik save the day Itu teman-teman dari RRQ dengan split full Yang tidak di-notice oleh teman-teman dari Yudu Red Giants Versik Melakukan split full sejarah tolong lain tadi Lihat bagaimana Nice Oke bro, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel Yaghali TV Cuy Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Ya tentang hasil dari grup E ya guys ya Bisa dibilang ya ini RRQ ya Intinya gak bisa lanjut guys Parah sih Oke lah, pertama-tama kita akan mulai dulu dari match yang pertama Antara RRQ melawan BG Tron Alpha yang dimenangkan oleh BG Tron Alpha Di match yang ketua ada tim Flash melawan Yudu Red Giants yang dimenangkan oleh tim Flash Dan yang ketiga disini adalah BG Tron Alpha melawan tim Flash yang dimenangkan oleh BG Tron Alpha Nah disini RRQ harus turun dan Yudu Red Giants harus turun dan beserta tim Flash harus turun guys ya Selanjutnya di match yang keempat disini ada RRQ melawan Yudu Red Giants ya Buat kalian yang belum tau Yudu Red Giants itu coachnya adalah coach Arcadia guys Yang dulunya jadi coach RRQ ya Jamannya M4 lah ya bisa dibilang seperti itu guys Terus disini RRQ harus kalah guys melawan Yudu Red Giants ya Yang memang kalau di game yang kedua tadi Kalau versi gak sampai split push guys ya Ya harus kalah 2-0 guys Tapi ya endingnya kalah juga ya Ngeris sih Dan RRQ harus pulang guys ya bersama tim Flash Karena tim Flash disini tadi harus kalah juga Menelan kekalan 2-0 melawan Yudu Red Giants Berarti disini intinya BG Tron Alpha dan Yudu Red Giants melaju ke babak selanjutnya guys ya Disinilah babak selanjutnya itu guys Disini ada 12 tim ya guys ya Yang masuk ke challenge final qualified team ya Nantinya challenge final guys ya Yang nanti akan bertanding di Jakarta cuy Ada brand e-sport Ada EVOS Icon Ada Aura Fire Ada Onyx e-sport EVOS Legends RSG Singapur RSG Philippines Bruno Neck Flash Todak Echo Philippines BG Tron Alpha Dan Yudu Red Giants ya Jadi di ke-12 tim ini yang nanti akan tanding guys ya Di tanggal berapa? Ini dia guys Di tanggal 17-23 Juli guys Tapi disini jadwalnya agak bertabrakan ya guys ya Dengan MPL ID Season 12 guys Dan MPL ID Season 12 mulainya kapan bang? Mulainya tanggal 13 Juli ya guys ya Startnya ya disitu ya Dan disini guys Tanggal 17 Juli itu Tepatnya hari Senin Dan 23 Juli Tepatnya hari Minggu Berarti ada 1 Minggu guys ya Cuma disini ada yang namanya Jadwal MPL juga guys Jadi ya nanti bisa jadi mundur juga Atau enggak ya MPLnya yang ngalah ya Mungkin lah ya Cuma ya Kita lihat aja nanti lah guys ya Soalnya jadwalnya belum juga resmi diumumkan guys Buat kalian cari jadwalnya next time lah ya Oke Selanjutnya disini buat grupnya Pebagian grup ya Dari grup A dan grup B cuy Disini di grup A Ada ECO Philippines Ada Burn Egg Flash Dari Cambodia RSG Singapura RSG Philippines EVOS ICON Dan New Dura Giants Dari Malaysia EVOS ICON You know lah Dari Indonesia bro Cuma disini yang Indo Cuma satu ya guys ya EVOS ICON doang cuy Terus di grup B Disini dikuasai oleh Indo guys Jadi ada Todak Onyx Esports Ada EVOS Legends Aura Fire Brand Esports Dan BG Tron Alpha Disini brand Esports Adalah Philippines Todak adalah Malaysia ya guys ya Jadi selebihnya adalah Indonesia cuy Ngeri gak tuh Ini bisa dibilang Grup neraka sih Ada di grup B ya guys ya Bisa dibilang ya Karena ya Grup B kan Indo Indo Oke guys Selanjutnya yang terakhir Disini kita akan membahas Tentang hadiahnya guys ya Juara pertama Disini bisa mendapatkan 65 dolar Juara kedua 32 dolar Juara ketiga 17 ribu dolar Juara keempat 10 ribu dolar Juara kelima 5.500 dolar Juara kelima 5.500 dolar Juara ketujuh 3.700 dolar Juara delapan 3.700 dolar Juara 9 Dan 10 2.000 dolar Dan juara 11 Dan juara 12 Adalah 1.800 dolar Bang 65.000 dolar Itu berapa bang? Kalau dirupiahkan Sekitar 977.619.500 rupiah Gila gak tuh Dan total price poolnya Disini ada 150.000 dolar 150.000 dolar Itu berapa sih bang? Kita kalkulasikan lagi guys ya 150.000 dolar Kalau dirupiahkan Sekitar 2.256.45.000 rupiah Entah bacanya gimana guys Ya intinya 2 miliar lebih lah ya Bisa dibilang lah ya Jadi ya 2 miliar itu Itu guys ya Dibagi-bagiin lah Ini lah ya Juara 1 sampai Juara 12 guys ya Ya intinya Walaupun juara 12 pun Tetap dapet hadiah ya guys ya Cuma ya Cuma 1.800 dolar 1.800 dolar Berapa bang? Ya kalian kalkulaskan Sediri aja lah ya Cuma disini Yang paling gede kan Yang ini 65.000 dolar ya Ya intinya Buat kalian Fans Kingdom ya Gue yakin ya Lebih banyak fans Kingdom Daripada yang lain gitu Cuma ya RRQ harus menelan kekalahan guys Dan harus balik lah ya Yudho rajin Gila sih Memang GG guys ya Racikan dari Coach Arkadija Memang GG guys Cuma Kenapa sih Dulu alasannya Alasan keluarga guys Baru di Farawal ya Oke lagi sih Mungkin itu aja guys Bisa kita bahas Buat hari ini ya Jangan lupa untuk like Comment, share, dan subscribe Buat kalian yang Tunggu jadwalnya Tunggu aja guys Di channel ini Intinya jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan ya guys ya Terima kasih udah nonton Dan sampai jumpa guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye